Halo guys, gue bukan Just No Limit Ada fitur baru bernama Beeport sejak update 8.0 Tapi jarang banget yang pake atau jarang banget yang tau Dan gue anywhere karena di video kali ini kita bakal bahas soal Beeport di PUBG Mobile Anyway, let's begin Dan selamat datang di PUBG Mobile Indonesia Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas soal Beeport di PUBG Mobile ya Jadi temen-temen Oncom, kalau kalian perhatikan semenjak update 8.0 Ada beberapa hal yang baru ya, termasuk adanya Beeport di beberapa senjata di PUBG Mobile Kalau gitu sebelum jauh kita kenal tentang Beeport, kita harus kenal dulu ya Apa pengertian dari Beeport? Jadi simpelnya gini temen-temen Oncom, Beeport itu adalah sebuah pijakan kaki pada sebuah senjata Yang tujuannya gak lain dan gak bukan ya Untuk memangkas recoil atau memangkas goyangan dari senjata Jadi senjata yang menggunakan Beeport ini akan jauh lebih stabil ketika menggunakan Beeport Gitu ya Jadi kalau temen-temen Oncom ada yang nanyain, apakah keuntungan menggunakan Beeport? Tentu aja Beeport ini bakal menambah akurasi ketika kita sedang menembak menggunakan senjata yang ada Beeportnya Gitu ya Oh ya, by the way, apakah senjatanya semuanya ada Beeportnya bang? Nggak juga ya temen-temen Oncom Jadi ada dua senjata yang memiliki Beeport semenjak di versi 8.0 Yaitu yang pertama adalah DP-28 dan juga MK-14 Temen-temen Oncom harus ingat kalau Beeport itu bukan attachment yang bisa digunakan di semua senjata Tapi adalah attachment yang sudah ketanam di dua senjata yang sudah gue sebutan sebelumnya ya Oh ya, kita balik lagi ngomongin dua senjata sebelumnya tadi Oh ya, sambil jalan gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini Buruan subscribe karena gue bakalan update soal info terbaru di PUBG Mobile Dan juga game-game yang lagi hype lainnya Thank you untuk temen-temen yang udah DM di Instagram Dan juga yang udah join di Discord dan ngobrol dan sharing bareng tentang PUBG Mobile Pokoknya buat kalian yang nemuin bug atau info terbaru di PUBG Mobile Jangan sungkan untuk send call gue di DM ataupun di Discord Biar kedepannya bisa kita ulas dan pelajari bareng-bareng Jadi kedua senjata tersebut itu memiliki mode tembakan auto Yang tentunya dapat keuntungan lebih dari penggunaan Beeport Karena saat kalian menggunakan Beeport dengan mode auto Dan dengan dibantu adanya Beeport Maka akurasi tembakan kalian pasti lebih stabil Terus bang, cara menggunakan Beeportnya gimana nih? Jadi temen-temen, seperti yang gue bilang sebelumnya Beeport ini bukan attachment yang bisa digunakan oleh semua senjata Berarti hanya senjata-senjata tertentu yang dapat atau memiliki Beeport Nah, untuk menggunakan Beeport ini simpel banget temen-temen Jadi pada intinya Beeport itu tidak bisa digunakan pada saat ketika sedang berdiri ya Ya jelas ya, emang kalau berdiri Beeportnya itu sepanjang apa? Loh kata teripot kamera Jadi gini temen-temen, logikanya Beeport dalam sebuah senjata itu kan tidak terlalu tinggi ya Jadi ketika kalian menggunakan dengan posisi berdiri ataupun jongkok Maka Beeport tersebut tidak akan sampai menyentuh ke tanah Jadi udah jelas ya temen-temen Beeport ini bakalan berguna banget untuk para kadal gurun dan juga kadal kebon ya Jadi Beeport ini hanya bisa digunakan ketika kita sedang prone Gitu Terus bang ada tombol khusus gak biar Beeportnya ini berfungsi Kagak ada ya temen-temen ya Jadi ketika kalian menggunakan DP misalkan atau Mk14 Ketika temen-temen sedang prone Maka dalam sendirinya Beeport dalam senjata itu akan keluar sendiri gitu ya Sekali lagi gue ingatin ya temen-temen Kalo Beeport itu adalah attachment yang sudah terbuit dalam senjatanya ya Jadi kalian gak perlu nyari ataupun bingung untuk nemuin attachmentnya itu dimana gitu ya Lokasinya karena ini sudah ketanam dalam senjatanya gitu ya Oke kita balik lagi untuk ngomongin soal Beeport di PUBG Mobile Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya temen-temen Beeport ini berguna banget untuk menambahkan akurasi ketika kita menembak dengan kedua senjata tadi ya Oke di video ini gue bakal lakuin testing ketika kita menggunakan Beeport dan juga tanpa menggunakan Beeport Oke temen-temen sekarang kita lagi ada di mode training Kita bakal cari dulu untuk dua senjata yang udah gue sebutin di awal tadi ya Kita bakalan testing untuk Beeport yang ada di dua senjata ini Kira-kira Beeport ini berpengaruh atau enggak gitu ya Bentar kita mencari dulu peluru dan juga scope-nya dulu nih Atau attachmentnya dulu Kayaknya gak kemauan nih Ambil tas dulu deh Oke kita ambil peluru lagi ya Buat testing 20 peluru doang kakak cukup bapak ya Kita ambil peluru-pelurunya ya Kayaknya MK kita taruh scope yang banyak dulu Terus untuk DP mungkin kita pakai scope kali dua atau kali tiga kali ya Sudah kali tiga aja lah ya Oke temen-temen jadi kita bakal cari dulu posisi untuk ngelakuin testing dulu Tapi kayaknya kita butuh attachment dulu deh Karena ini MK ini perlu attachment Sedangkan kalau DP ini udah ya Sedangkan kalau DP kasih scope aja udah cukup sih Sekarang kita tinggal cari posisi untuk nembak nih Si Kalau dalam posisi prone maka otomatis Bipod ini bakal otomatis aktif sendiri Jadi seperti yang gue bilang tadi Kagak ada tombol khusus buat aktifin Bipodnya Jadi ketika kalian dalam posisi prone maka otomatis Bipod ini bakalan aktif sendiri Kita bakalan coba Oke si Temen-temen bisa lihat ya bener-bener akurasinya tuh Jadi bagus banget ketika kita menggunakan Bipod asli Oke sekarang kita coba di mode full auto-auto ya Gue tarik dikit Ternyata recoilnya tuh cukup aman Coba kalau gue lepas Oke temen-temen bisa lihat ya Kita sekarang bandingkan Ketika kita masih menggunakan Bipod dan ketika kita jongkok ataupun berdiri ya Ini tanpa gue tadi sama sekali Si Kalian bisa lihat sendiri ya temen-temen Recoilnya tuh kesebar kemane-mane gitu Kalau kita gak menggunakan Bipod Coba kita berdiri Aduh diri lo dulu mamang Wah gila si asli Oke berarti Sebenernya ya itu Kalian bisa lihat sendiri ya temen-temen Sebarang peluhurnya tuh jauh lebih stabil Atau akurasinya tuh lebih bagus ketika kita menggunakan Bipod dalam posisi prone Sekarang kita coba Oke sekarang kita coba untuk senjata satunya ya Temen-temen bisa lihat Kalau dalam posisi jongkok kayak gini Bipodnya gak aktif ya Oke ini adalah recoil yang kita tembakan dalam posisi jongkok Sekarang kita coba dalam posisi berdiri Temen-temen bisa lihat ya Sekarang kita bakal coba untuk posisi Nge prone atau kita menggunakan Bipod Sama seperti MK temen-temen Ketika kita nge prone maka otomatis Bipodnya itu langsung turun ke bawah Atau langsung otomatis aktif gitu ya Sekarang kita coba tembak Persebaran peluhurnya tuh bener-bener lebih lurus Kalau kita bandingkan dengan posisi jongkok ataupun berdiri tadi ya Berarti fix sih ini Attachment yang kagak perlu nyari Tapi udah ketanam di senjata Tapi fungsional banget gitu ya Wah asli auto demen sih kalau ini asli Coba kita cari posisi yang lain ya temen-temen Cuman ya gitu ya kalau DP itu reloadnya yang lama banget Sebenernya sih seru sih pakai senjata ini Karena otomatis kalau dua senjata ini Karena dengan dua senjata ini pakai senjata peluru cowok kelas sih Pasti damage-nya sih lumayan ya Cuman ya gitu ya Kalau DP reloadnya kelamaan Kalau MK Susah nyarinnya So guys jadi kesimpulan untuk penggunaan bipod pada senjata di PUBG Mobile Itu bisa kalian perhatikan dari persebaran peluru pada gambar satu ini nih Kalau kalian perhatikan persebaran peluru menggunakan bipod itu jauh lebih rapat dan lebih lurus ya Untuk tarikan senjata ke atas Sedangkan tanpa menggunakan bipod Pelururnya itu akan tersebar kemane-mane gitu ya Jadi udah fix ya Dengan adanya bipod itu bakal menambah akurasi dari kedua senjata yang kita sebutkan tadi Jadi seperti yang kalian lihat ya Persebaran peluru itu terlihat lebih rapat dan tidak mengarah ke atas terlalu jauh ketika menggunakan bipod Sedangkan ketika kita tidak menggunakan bipod Peluru tembakan itu mengarah secara vertikal dan Persebaran pelururnya bakal menyebar ke kanan dan juga ke kiri ya Jadi mulai sekarang temen-temen nocom ketika menggunakan senjata DP-28 dan juga MK-14 Jadi sebisa mungkin ketika memungkinkan untuk nge-prone Sebisa mungkin untuk nge-prone ya Karena dengan posisi prone Bipodnya akan aktif dan juga pasti akurasi tembakan kalian akan lebih bagus ketimbang sebelumnya Gitu ya temen-temen nocom Jadi itu tadi analisa dan juga fungsi atau kegunaan dari bipod pada senjata di PUBG Mobile Gue sangat berharap apa yang gue sampaikan ini masih kurang Jadi temen-temen nocom yang punya argumen ataupun punya statement lain Bisa temen-temen nocom tuliskan di kolom komentar di bawah Biar nanti kita analisa dan juga pelajari dengan temen-temen nocom yang lainnya Gitu ya Thank you buat temen-temen yang masih stay tune di channel ini Dengan cara like, share dan juga komen di setiap video yang gue buat Dan juga menantikan video dan juga live streaming terbaru dari channel Rizal Mug Game Ingat jangan jadi cheater ataupun kaum patah tipis Tetap jadi subscriber yang humble dan juga tidak bebal ya Yowes itu aja untuk video hari ini Kita ketemu di video dan juga live streaming selanjutnya ya Gue Rizal Mug dan sampai jumpa di video selanjutnya Fuck you, eh thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax